BISNIS KULINER Bisnis kuliner memang sangat mengiurkan keuntungannya Membuat banyak orang mencoba peruntungan Mereka berlomba-lomba membuat inovasi dengan lezat Agar orang-orang datang membeli Namun, persaingan kadang menjadi tidak sehat Ketika salah satu pelaku bisnis mencoba mengusili usaha yang lain Pada akhirnya, hampir semua kutularan Memakai kekuatan tak kasat mata Agar usahanya berkembang pesat dan cepat Kalau pembahasan sebelumnya mengenai pocong penglaris Sekarang, saya angkat penglaris lainnya Yakni, celana dalam bekas Bagi pengusaha kelas menengah Penggunaan celana dalam bekas Hingga saat ini, masih jamak dilakukan Terutama pengusaha kuliner yang memiliki gerobak di depan warung Lengkap dengan panci atau baskom sebagai tempat kuah Atau merebus bahan baku Secara teknis, awalnya Para pelaku akan mencuri celana dalam bekas Yang kemudian diolah oleh dukun Dengan menggunakan nantra-mantra tertentu Energi yang diambil Yakni dari daki Serta kuturan-kuturan yang menempel pada celana dalam bekas Kuturan-kuturan tadi gunanya untuk membangkitkan kekuatan sosok jin negatif Yang berwujud kerdil, berekor, dan bermata besar Dari pori-pori, kulitnya keluar keringat berwarna hijau Sekilas mirip sirup Sosok mirip siluman menata ini Biasa nungkrung di dekat panci tempat rebusan kuah Ketika sosok gaib ini buang air kecil dan buang air besar Kotorannya diambil dan dimasukkan ke dalam rebusan air atau kuah Agar semakin lezat Rebusan celana dalam ini efektif digunakan setiap hari Selama 35 hari Jadi bisa dikatakan panci atau baskom tersebut Sengaja tidak pernah dicuci Sehingga kaldu berserta lemak-lemak banyak yang tertinggal Dan memang sengaja didiamkan Agar bercampur dengan celana dalam Hal tersebut terus menerus dilakukan Layaknya refill atau isi ulang Ketika masuk hari ke 35 Celana dalam bekas diganti Dengan celana bekas baru Biasanya pelaku mengambil Atau mencuri celana dalam milik karyawannya sendiri Jika selama 35 hari Celana dalam yang digunakan Lupa diganti Yang terjadi adalah Apes atau sial Jun yang ada di panci Akan kabur Dan celana dalam tersebut akan tampak Bahkan Bisa terciduk oleh sendok Ketika mengambil kuah dari panci Dan otomatis Sire yang diciptakan makhluk astral tadi Lenyap Menjadikan Rasakan masakan Berubah Peristiwa celana dalam Yang ikut terciduk Sendok kuah Sangat sering terjadi Saya yakin Penonton pasti pernah mendengar Atau bahkan Melihat sendiri Kejadian ini Belia Seperti penglaris yang lain Bagi yang memiliki Kepekan indra kenal Mungkin Akan melihat Sosok makhluk gaib Yang sedang duduk Di sekitar panci Lalu Minimal akan terasa Menol Atau mentah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati